Hai anak-anak, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk beraktifitas kembali bersama Bure? Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Coba nanti anak-anak perhatikan baik-baik ya. Lalu jangan lupa untuk mencoba melakukannya di rumah. Nah, anak-anak hari ini Bure akan mengajak anak-anak untuk mengenal konsep banyak dan konsep sedikit. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini angka berapa? Satu. Betul sekali. Coba lagi kalau yang ini angka berapa ya. Duh. Wah, lagi-lagi kalau yang ini angka berapa? Tiga. Hebat. Kalau yang ini angka berapa ya anak-anak? Empat. Luar biasa. Coba yang ini angka berapa? Lima. Kalau yang ini angka berapa ya ini? Enam. Lagi-lagi angka berapa ini ya? Tuh. Juh. Wow, anak-anak hebat semua. Sudah mengingat angka satu sampai angka tujuh. Nah, habis ini Bure mau ajak anak-anak berhitung nih. Kita mau cari tahu mana yang banyak dan mana yang sedikit. Coba lihat ini gambar apa. Ya, ini gambar jeruk. Kita hitung sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Ada tiga gambar jeruk. Kalau yang di sebelah sini. Satu. Hanya ada satu gambar jeruk. Berarti tiga gambar jeruk lebih banyak daripada satu gambar jeruk. Coba lihat lagi. Yang ini gambar apa nih? Ya, ini gambar apa? Kita hitung sama-sama ya. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Ada empat gambar apel. Coba di sisi sebelah sini. Satu, dua. Oh, hanya ada dua gambar apel. Mana yang lebih banyak? Ya, empat gambar apel lebih banyak daripada dua gambar apel. Lagi ya. Hmm, siapa yang suka es krim? Pasti anak-anak suka ya. Coba kita hitung sama-sama ya. Ada berapa nih gambar es krimnya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Dan enam. Ada enam gambar es krim. Coba yang di sebelah sini ada berapa ya? Satu. Dua. Tiga. Ada tiga gambar es krim. Coba anak-anak tebak. Mana yang lebih banyak nih? Ya, enam gambar es krim lebih banyak daripada tiga gambar es krim. Lagi ya. Wah, ini ada gambar lollipop. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dan tujuh. Ada tujuh gambar lollipop. Sekarang yang di sebelah sini ada satu, dua. Ya, ada dua gambar lollipopnya. Mana nih yang lebih banyak anak-anak? Betul sekali. Tujuh gambar lollipop lebih banyak dibandingkan dengan dua gambar lollipop. Lagi ya. Pembelian masih punya gambar nih. Gambar apa nih? Ya, ini gambar donat. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lima gambar donat. Yang di sebelah sini ada berapa nih? Satu gambar donat. Berarti mana yang lebih banyak? Ya, lima gambar donat lebih banyak daripada satu gambar donat. Lagi ya anak-anak. Lagi ya anak-anak. Mere punya gambar boneka. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. 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 Lima. Enam. Ada enam gambar boneka. Kalau yang di sebelah sini? Satu. Dua. Ada dua gambar boneka. Berarti coba yang lebih banyak yang mana nih? Ya, enam gambar boneka lebih banyak daripada dua gambar boneka. Wow, anak-anak sudah semakin mengertikan ya. Nanti boleh lho dicoba dengan menggunakan mainan anak-anak. Boleh juga dengan menggunakan pensil warna atau sendok atau garpu yang ada di rumah. Gunakan benda-benda yang ada di rumah ya. Nanti coba dikelompokkan seperti tadi. Dua lebih banyak daripada satu. Lima lebih banyak daripada tiga seperti tadi. Oke, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.